Intro Oleh sebab itu, hal semacam ini menurut saya Harusnya ada kebijakan beras nasional Yang bicara gak parsial Bicara HPP juga, bicara HET pada saat yang bersamaan Industri penggilingan padinya itu dibahas juga Karena apa? Kita balik ke kerangka akademik teoritisnya Industri penggilingan padi yang ada sekarang ini Lahirnya itu, itu dari pemikirannya Peter Timmer The Choice of Mailing Techniques tahun 70-an Yang bilang bahwa penggilingan padi yang kita butuhkan itu Gak usah canggih-canggih amat Cukup yang kecil-kecil, asal banyak Mirap penaga kerja Produksi yang gak perlu bagus-bagus Itu, karena kondisi tahun 70-an yang kita buat Nah, proposal yang Peter Timmer itu Itu kan sudah gak valid lagi dipakai dari sekarang Banyak yang kita harus ubah Sekarang BPN ada Apa sih BPN kan begitu kan Tiga unsur di BPN itu yang harus kita Produksi, distribusi, dan konsumsi Stunting itu ada di situ Nah, dulu sekali itu Bulog itu melakukan fungsi pengaturan Dan operasional Setelah reformasi, hal itu kan gak boleh ada lagi Maka dipecah Bulog hanya operasionalnya Polisinya tersebar di mana-mana Sekarang mau dimasukkan lagi Di dalam BPN Mudah-mudahan lebih baik Tetapi, ada satu hal Yang sejak reformasi sampai sekarang Itu gak pernah dibicarakan Itu yang tadi Pak Faisal bilang Stabilisasi itu ada ongkosnya Dulu di mana ongkosnya itu Bulog dapat KLBI Kredit Rikuditas Bank Indonesia Kemudian terjadi perubahan Tahun 2000-an BI itu bukan pemerintah Bagian dari pemerintah KLBI gak ada Masuk kredit komersial Oke, masih bisa jalan terengah-engah dikit-dikit Tapi waktu-waktu saat itu Bulog masih puasa anggarannya Tahun 2004, kalau gak salah Ada undang-undang Tentang keuangan negara Puasa anggarannya pindah Ke Departemen Keuangan Terus pindah lagi sekarang Ke beberapa tempat lagi Artinya, belum pernah ada pembahasan Tentang biaya stabilisasi ini seperti apa Jadi, memang itu terabaikan selama ini Menurut saya, kalau itu mau Ayo, pas ada DPN Yuk kita lihat itu Cuma, BPN-nya bukan seperti yang Pak Tarko bilang Itu mimikri dari Badan Ketahanan Pangan di BKP Di Departemen Pertanian Mungkin itu yang kita musedian Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!